Halo, selamat datang kembali di channel Veli Tutorial. Hari ini kita akan membahas salah satu topik sederhana, yaitu cara membuat tulisan di Excel menjadi dua baris atau lebih dalam satu cell. Dalam video kali ini kita akan menggunakan dua cara, yaitu yang pertama adalah menggunakan fitur wrap text, dan yang kedua adalah menggunakan kombinasi tombol di keyboard, yaitu tombol alt dan tombol enter. Langsung saja kita beralih ke cara yang pertama, yaitu menggunakan fitur wrap text. Pertama-tama kita tinggal block area yang mau kita jadikan dua baris seperti ini. Setelah itu pergi ke menu home, lalu arahkan perhatian ke wrap text. Tinggal klik saja, maka secara otomatis efek dari wrap text ini akan muncul. Nah, untuk melihatnya kita perlu memperkecil bagian kolomnya terlebih dahulu seperti ini. Lalu kita juga perlu memperbesar bagian barisnya seperti ini. Maka seperti teman-teman lihat, dia akan menjadi dua baris ya seperti ini. Namun, kekurangan menggunakan wrap text ini adalah kata atau huruf yang ada dalam kotak atau kolom ini, dia akan menyesuaikan lebar dan panjang kolom atau baris tersebut. Jadi, kalau misalnya kita perbesar kolomnya, dia akan menyesuaikan menjadi satu baris seperti ini. Tapi kalau kita perkecil, dia akan menyesuaikan menjadi dua baris seperti ini. Jadi, kalau misalnya teman-teman mau buat kolom yang lebar dan mau buat judulnya ini menjadi dua baris, kalau menggunakan wrap text tentu saja tidak bisa ya. Nah, teman-teman bisa beralih juga ke cara yang kedua yang akan kita gunakan, yaitu dengan menggunakan kombinasi tombol di keyboard, yaitu tombol ALT dan tombol Enter secara bersamaan. Kita kembalikan dulu ke posisi yang semula. Setelah kembali ke posisi yang semula, kita bisa langsung menggunakan cara yang kedua. Pertama-tama, kita langsung ke nama lengkap terlebih dahulu. Nah, untuk membuatnya menjadi dua baris, kita harus arahkan kursor ke bagian sebelum kata yang akan kita pindahkan. Misalnya, dalam hal ini saya mau pindahkan kata lengkap menjadi baris kedua. Maka kita perlu simpan kursornya di bagian sebelum kata yang mau kita pindahkan, yaitu huruf L ya. Nah, setelah menempatkan kursor di sini, silakan tekan tombol ALT, kemudian Enter secara bersamaan. Kemudian tekan lagi Enter, maka secara otomatis dia akan menjadi dua baris seperti ini. Kita bisa juga lakukan ke bagian kolom yang lainnya juga. Tekan ALT, kemudian Enter, tekan Enter. Berikutnya, tekan ALT, Enter, lepas, dan Enter. Selanjutnya, ALT, Enter, dan Enter. Bagian alamat rumah, tekan ALT, Enter, dan Enter. Selesai. Nah, kalau teman-teman menggunakan cara yang kedua ini, entah kita mau perbesar kolomnya, mau kita perbesar seperti ini, dia akan tetap menjadi dua baris ya. Jadi, tidak mengikuti panjang kolom yang kita buat. Jadi, teman-teman bisa memilih sendiri ya, mau gunakan cara yang pertama atau cara yang kedua, sesuai dengan kebutuhan. Nah, cara ini juga berlaku untuk membuat tiga baris, empat baris, dan seterusnya ya, teman-teman. Inilah tutorial cara membuat tulisan di Excel menjadi dua baris atau lebih dalam satu sel yang bisa teman-teman ketahui. Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih sudah simak video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video berikutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.